Seorang wanita bertanya, dia seorang guru di kerajaan Saudi Arabia sejak beberapa tahun terakhir, ia pun menikah. Suaminya yang mengantarkannya sebagai ganti dari saudara laki-lakinya yang sebelumnya mengantarnya pertama kali, Alhamdulillah, kami berdua telah dikarunai anak oleh Allah. Setelah itu suami saya mulai mencari pekerjaan yang sesuai dengan keakhirannya. Akan tetapi, belum berhasil. Akhirnya dia bekerja di sebuah toko di sebelah timur di daerah tempat kami tinggal. Setelah itu, mulai terjadi perbedaan tentang masalah pengeluaran rumah. Apakah saya yang harus menanggung biaya pengeluaran rumah? Sampai suami saya mengatakan, jika kamu tidak mau menanggung biaya pengeluaran rumah, maka kamu tidak boleh bekerja selamanya. Apakah suami saya mempunyai hak dari gaji saya yang saya dapatkan dari hasil pekerjaan saya? Jika saya yang harus menanggung biaya pengeluaran rumah, maka berapa persen pembagiannya antara saya dan suami saya? Jawaban, Alhamdulillah, Masalah ini yaitu tentang biaya pengeluaran rumah antara suami dan istri yang keduanya sama-sama bekerja dan mencari rizki. Maka sebaiknya berdamai saja, tidak perlu bersengketa. Adapun dari sisi kewajiban, maka ini bab lain yang harus dirinci. Jika suami Anda telah mensyaratkan bahwa biaya pengeluaran rumah tangga ditanggung berdua, kalau tidak, maka ia tidak mengizinkan Anda untuk bekerja lagi, maka umat Islam itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Nabi SAW bersabda, umat Islam itu sesuai dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nabi SAW juga bersabda, sungguh syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah yang berkaitan dengan menghalalkan kelamin. Maka Anda berdua sesuai dengan syarat-syarat yang Anda buat, jika syarat-syarat tersebut memang ada. Adapun jika tidak ada syarat apapun di antara Anda berdua, maka semua biaya operasional rumah itu menjadi tanggungannya suami, bukan kepada istri, dialah yang memberikan nafkah. Allah Azza wa Jalla berfirman, hendaklah orang laki-laki yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Quran Surat At-Tolak Ayat 7 Nabi SAW bersabda, Dan menjadi kewajiban kalian orang laki-laki memberi nafkah kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka dengan baik. Nafkah itu menjadi kewajiban suami. Dialah yang bertanggung jawab untuk keperluan dan urusan rumahnya, rumah istri dan anak-anaknya, dan menjadi sumber penghidupan dan pendapatan bagi istrinya. Karena menjadi timbal balik dari pekerjaan, kepenataan istrinya sudah termasuk dalam hal ini dan tidak mensyaratkan kepada istrinya bahwa beban kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungannya atau setengah atau yang serupa dengannya. Adapun jika sudah masuk dalam kategori tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka umat Islam itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Jika dia memulai hidup dengan Anda, Anda sudah menjadi guru dan Anda sudah bekerja, sementara dia riluk dengan keadaan Anda, maka ia wajib tunduk dalam masalah ini dan tidak boleh memperuncing permasalahan sedikitpun. Gajah Anda sudah menjadi hak Anda sendiri, kecuali Anda mengizinkan sedikit secara sukarela. Allah Azzawajalla berfirman, Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa, Ayat 4 Sebaiknya Anda mengizinkan sebagiannya, Nyaman dan Tumat Ninah. Adapun jika hal itu belum terlaksana, maka ada baiknya diadukan saja ke pengadilan di negara yang Anda berada di dalamnya dan apa yang menjadi putusan pengadilan syarii sudah cukup insya Allah. Akan tetapi nasihat kami kepada Anda berdua adalah damai dan tidak lagi bersengketa dan tidak perlu mengadukannya ke pengadilan. Sebagai seorang istri, sebaiknya merelakan sebagian hartanya untuk suami Anda sehingga masalah pun akan terurai atau dia akan memberi izin dan ridho dengan pembagian Allah kepadanya. Ia pun akan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya mengizinkan gaji Anda secara keseluruhan dan tidak lagi merintangi. Inilah yang sebaiknya dilakukan oleh Anda berdua. Akan tetapi kami nasihatkan dan kami ulangi lagi bahwa hendaknya Anda tetap memberikan sebagian gaji Anda kepadanya agar dirinya menjadi baik sehingga kalian berdua saling bekerjasama dalam kebaikan. Rumah tersebut adalah rumah kalian berdua, anak-anak adalah anak kalian berdua, semua sesuatu adalah milik kalian berdua. Maka sebaiknya ada toleransi dari Anda pada beberapa hal agar masalahnya selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada semua. Yang terhormat, Sheikh Abdul Aziz bin Bas Rahimahullah